Yang berikut ini ada seorang ibu cantik, ya ini adalah Hersiza Novianti, istri dari Riki Harun nih, walaupun sibuk sebagai ibu, tapi juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu bermanfaat karena jadi dosen tamu nih, untuk mata kuliahnya psikologi. Nah, seperti apa? Coba kita lihat liputan yang satu ini. Kerap muncul di layar kaca, bahkan di layar lebar dan menjadi idola dari banyak orang, siapa sangka selebriti cantik ini ternyata berprofesi sebagai dosen. Bila para selebriti lain memilih usaha sampingnya dengan berbisnis kue, membuat brand kosmetik, clothing line, dan lainnya, maka selebriti ini justru memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan. Ya, nama Hersiza Novianti nyatanya kini telah berhasil mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan S2-nya beberapa waktu lalu, wanita yang akrab di Sapa Visa ini mengaku jika keinginannya untuk menjadi seorang dosen memang sudah dipupuk sejak lama. Iya lah mbak, itu kan kalau jadi dosen tuh nggak bisa yang kayak, oke besok gue jadi dosen, jadi gitu. Kalau itu kan harus dirintis ya, jadi dari S1 tuh harus S2 dulu gitu, habis itu baru harus jadi dosen tamu dulu ini dulu gitu, banyak tangga-tangganya gitu. Jadi begitu udah sampai, jadi dosen tuh rasanya kayak suatu impian yang terwujud lah, Alhamdulillah. Mengenai pengalaman barunya sebagai seorang dosen mata kuliah psikologi konsumen tersebut, ibu dua anak itu pun berbagi cerita. Dirinya menunturkan jika meski pada awalnya sempat ditawari untuk menjadi dosen tamu, namun ternyata tawaran itu pun berlanjut melihat kinerja mengajarnya yang cukup bagus. Jadi kalau jadi dosen itu, kita tuh harus, kalau mau jadi dosen S1, kita harus S2 dulu gitu. Makanya begitu kemarin lulus S1, terus mau lanjut S2, kampus aku yang lama bilang gitu, oke biasanya kan kita harus dapat rekomendasi dari kampus lama gitu. Kampus lama bilang, oke kami kasih rekomendasi, tapi nanti begitu beres S2, kalau mau ngajar balik ke sini ya gitu. Jadi begitu selesai kemarin S2, saya balik ke kampus, terus ditawarin jadi dosen tamu dulu, habis itu mereka lihat kesiapannya, Alhamdulillah dipercaya untuk megang salah satu mata kuliah di sana gitu. Meski kini mempunyai profesi sebagai seorang dosen, rupanya visa tak menampik jika dirinya ingin mencoba peruntungannya di dunia presenter. Wanita kelihatan 21 November 1987 ini pun mengungkapkan jika kini dirinya sedang mempertimbangkan jika ada tawaran untuk menjadi seorang presenter. Terus soal sini sih kayaknya dosen ya, karena cita-cita udah lama, terus waktunya juga enak. Tapi kalau presenter live gini sih kayaknya juga boleh sih dipertimbangkan. Terkait kesibukan barunya, visa tak merasa terganggu perannya sebagai orang tua dari dua orang anak. Bahkan menurutnya menjadi dosen masih bisa memberikan banyak waktu baginya untuk menemani tumbuh kembang dua anaknya. Dan dengan pengalaman barunya ini, wanita asal Sukabumi ini pun merasakan bangga. Terlebih sebagai dosen, visa bisa memanfaatkan ilmu yang ia miliki untuk dibagikan ke semua orang. Tuh keren kan, dan memang pasangan ini juga memang selalu mengemaskan seperti itu ya. Betul, betul. Apakah pasangan berikut ini juga mengemaskan? Ini walaupun nggak tahu sih sebenarnya sudah Rilu menjadi pasangan atau hanya sebatas di film aja nih. Ada Iqbal dan juga Vanessa yang kemarin ini mereka katanya ke Bandung bersama untuk promo filmnya Dilan. Nah, dan katanya juga mereka sempat bertemu dengan Mas Riluang Kamil di sana, foto bareng juga. Kira-kira apa aja sih yang mereka lakuin? Biasanya tuh suka diajak kuliner-kuliner juga tuh, ya kan? Langsung saja ya. Ini dia. Antusiasme para pecinta film Dilan memang tiada habisnya. Setelah beberapa hari lalu, para pemain film yang diadaptasi dari novel karya Pidi Baik ini menyapa penonton di Jakarta. Maka kali ini, tim Insul mendapat kesempatan eksklusif untuk melihat Iqbal dan juga Vanessa yang akan menyapa para pecinta Dilan yang berada di Bandung. Seperti apa ya keseruannya? Halo, pemirsa Insul. Hari ini agendanya hari ini itu aku di Bandung sama kes-kes yang lain juga. Nah, hari ini pagi ini kita lagi ada di pendoponya wali kota Bandung yaitu Kang Emil. Dan habis ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Kang Emil tentang film Dilan. Jadi, stay tune. Ikutin terus. Mengawali perjalanan di kota Kembang dari kantor wali kota Bandung, Vanessa dan beberapa pemain film Dilan pun diajak berjengkerama dan melihat-lihat isi dari kantor orang nomor satu di Bandung itu. Namun keseruan bercanda bersama Kang Emil tak bisa dirasakan Iqbal lantaran ia telat sampai ke tempat yang biasa disebut dengan pendopo itu. Halo, hari ini kita lagi di Bandung. Kita mau ada gila premiere di Bandung juga setelah kemarin di Jakarta. Dan kita barusan ketemu sama Kang Emil, foto-foto, ngobrol. Saya super senang sekali bisa bertemu dengan beliau. Dan habis ini kita lanjut lagi ke Jalan Sumatera. Kita pengen konvoy. Kita pengen bikin satu Bandung tahu kalau misalnya Dilan dan Mila sedang ada di sini. Dan filmnya bentar lagi tayang. So, ikutin terus keseruan kita. Yang berikut ini ada seorang ibu cantik. Ya ini adalah Hershiza Novianti, istri dari Riki Haru nih. Walaupun sibuk sebagai ibu, tapi juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu bermanfaat. Karena jadi dosen tamu nih untuk mata kuliahnya psikologi. Nah, seperti apa? Coba kita lihat liputan yang satu ini. Kerap muncul di layar kaca, bahkan di layar lebar dan menjadi idola dari banyak orang. Siapa sangka, selebriti cantik ini ternyata berprofesi sebagai dosen. Bila para selebriti lain memilih usaha sampingnya dengan berbisnis kue, membuat brand kosmetik, clothing line, dan lainnya, maka selebriti ini justru memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan. Ya, nama Hershiza Novianti nyatanya kini telah berhasil mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan S2-nya beberapa waktu lalu, wanita yang akrab di Sapa Viza ini mengaku jika keinginannya untuk menjadi seorang dosen memang sudah dipupuk sejak lama. Iya lah mbak, itu kan kalau jadi dosen tuh nggak bisa yang kayak, oke besok gue jadi dosen, jadi gitu. Kalau itu kan harus dirintis ya, jadi dari S1 tuh harus S2 dulu gitu. Habis itu baru harus jadi dosen tamu dulu, ini dulu gitu, banyak tangga-tangganya gitu. Jadi begitu udah sampai, jadi dosen tuh rasanya kayak suatu impian yang terwujud lah, Alhamdulillah. Mengenai pengalaman barunya sebagai seorang dosen mata kuliah psikologi konsumen tersebut, ibu dua anak itu pun berbagi cerita, dirinya menunturkan jika meski pada awalnya sempat ditawari untuk menjadi dosen tamu, namun ternyata tawaran itu pun berlanjut melihat kinerja mengajarnya yang cukup bagus. Jadi kalau jadi dosen itu kita tuh harus, kalau mau jadi dosen S1 kita harus S2 dulu gitu. Makanya begitu kemarin lulus S1, terus mau lanjut S2, kampus aku yang lama bilang gitu, oke biasanya kan kita harus dapat rekomendasi dari kampus lama gitu. Kampus lama bilang oke kami kasih rekomendasi, tapi nanti begitu beres S2, kalau mau ngajar balik ke sini ya gitu. Jadi begitu selesai kemarin S2, saya balik ke kampus, terus ditawarin jadi dosen tamu dulu, habis itu mereka lihat kesiapannya, Alhamdulillah dipercaya untuk megang salah satu mata kuliah di sana gitu. Meski kini mempunyai profesi sebagai seorang dosen, rupanya bisa tak menampik, jika dirinya ingin mencoba peruntungannya di dunia presenter. Wanita kelihatan 21 November 1987 ini pun mengungkapkan, jika kini dirinya sedang mempertimbangkan, jika ada tawaran untuk menjadi seorang presenter. Soal sini sih kayaknya dosen ya, karena berita-cita udah lama, terus waktunya juga enak. Tapi kalau presenter live gini sih kayaknya juga boleh sih dipertimbangkan. Nah, semoga sukses juga filmnya, dan kayaknya mereka nanti masih ada stop-stop berikutnya ya. Mereka sudah membuat Bandung heboh, sekarang kota berikutnya ditunggu saja. Nah, biasanya nih pasangan dari kerjasama bareng gitu ya, terus bisa benar-benar cinta itu bertumbuh sampai kehidupan nyata. Mungkin seperti Prilly dan juga Maxim nih. Nah, mereka malu-malu gitu ya, terus lama-lama, ya benar nggak sih mereka pacaran? Lalu pacaran aja, jadian aja. Nah, sekarang kayaknya mereka juga lebih menunjukkan kebersamaan mereka berdua. Sudah dari awal tahun ini ya katanya, dimana untuk pembesta di rumah nanti kita akan melihat seperti apa sih Instagram story mereka. Karena mereka sering share yang juga membuat kita semua gemes gitu liatnya. Mereka kata semua mobil bareng, mau liat ya. Tapi saat lagi nih, tetap di Instagram.